Mas, boleh diceritakan awal mula ini dengan menggeluti burung, terus burung apa sih spesifik dengan pelihara itu? Ya, jadi dulu itu kan pertama kali saya suka beranjang itu karena mimpi, Mas. Saya mimpi bahwa burung, semua burung, jenis burung pertama awalnya itu ngikutin saya. Aku nggak tahu itu dalam mimpi. Setelah itu kok lama-lama saya ada dimimpiin burung, khusus nggak tahu itu burungnya seperti gereja. Burungnya seperti gereja, saya tanya kepada teman yang ada di kampung, di kampung kami itu. Itu tak tanya, itu namanya ceket, ceket sama saya tak tanya, namanya bang Sven itu. Bang, ini apa, burung apa kok seperti burung gereja? Tidak ada perumahnya, ada perumahnya, ribu apa, baik itu, apa. Bukan, bukan itu. Seperti apa, coba, dari laki ternyata, ya dapet ini burungnya kayak gini, bener-bener ya. Oh iya, nah ini burung apa namanya? Beranjangan. Nah itu setiap, apa, hampir lah, setiap bulan atau hampir setiap bulan itu aku selalu di mimpi burung itu. Nggak tahu itu burungnya kok selalu apa ya, aku mimpi saya. Akhirnya saya beli burung-burung itu. Aku burung, beli burung beranjangan itu. Burung beranjangan, pertama beli aku burung beranjangan namanya Parva. Karena ada dua jenis burung beranjangan. Yang saya tahu itu ada Parva sama Jawa. Nah kebetulan burung itu adalah burung endemik Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri mungkin ya, saya belum pernah lihat atau belum pernah tahu kalau di sana ada. Tapi setahu saya yang ada di Indonesia itu burungan burung Jawa sama burung yang Parva tadi. Kalau Parva ada yang NTP, NTT, yang Jawa, ada yang Jawa, mungkin karena ada di lahirnya atau istilahnya ada hidupnya di Jawa, karena ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Bali. Ya mungkin itu-itulah kira-kira burung yang ada di Indonesia yang pertama beranjangan itu. Mulai tahun berapa, terus kendalanya apa saja dalam memelihara burung ini? Pada saat itu saya suka, setelah saya melihara burung itu kan pada tahun sekitar tahun 2016-2017 lah saya sepuluh hari peranjangan itu. Nah waktu pertama saya beli burung Parva tadi, saya ternyata juga tertarik sama burung yang ada jenisnya tadi, yang Jawa tadi, yang satunya tadi. Kok ini burungnya lebih kenceng suaranya, lebih kenceng, terus materinya itu bisa bagus. Saya melihat pas kecil ada di temen itu loh, kok bagus. Ini burungnya kok istimewa, bilang, ya kok apa, coba. Nah kemudian aku beli. Beli pun saya waktu itu aku beli dua ekor. Waktu itu harganya per ekornya itu sepuluh juta. Nah itu burungnya dulu itu umurnya masih umur sekitar enam bulanan. Nah itu sekarang saya beri nama Sonic sama Sunrise gitu burungnya. Ya Alhamdulillah sering prestasi, juara, atau waktu event-event gimana yang dia ikutin. Ya Alhamdulillah masuk, jadi berapa lama setelah itu saya beli lagi. Jadi buat saya senang ada kok burungnya itu ini. Ada warnanya blurok itu, setelahnya aku putih-putihnya. Aku sangat senang. Waktu itu aku sering main ke Purwokerto, ke tempatnya Mas Daniel. Jadi Mas Daniel itu yang punya burung KLX atau palapa tadi. Sekarang ada di tempat kami ini. Ini jadi intuan ternak kami, palapa ini. Alhamdulillah anak-anaknya palapa pun atau silahnya Kaya KLX itu. Alhamdulillah yang dulu waktu di tempatnya Mas Daniel itu ya juga berprestasi. Kami juga punya anak-anaknya, ya Alhamdulillah juga berprestasi. Sekarang, sekarang Alhamdulillah palapa sudah di sini. Selain dari KLX menjadi palapa tadi, sekarang di sini pun sudah ada anak-anaknya. Alhamdulillah ini mulai baru sekitar satu tahunan lah. Satu tahun setengah tahun itu mulai konsentrasi ternak juga. Jadi Alhamdulillah sudah berhasil. Dan anak-anak sekarang sudah sampai ke ring 14 ini akan beras atas lagi. Jadi tidak mudah-mudahan nanti ya mengikuti dengan si palapanya lah. Mungkin ada kendala dalam mengelihara burung terus. Bagaimana tip jenangan untuk membuat burung kualitasnya agar bagus? Kalau masalah kendala burung itu mungkin masing-masing buda-buda ya Mas. Jadi kalau mau burung jadi bagus sebaiknya. Itu dari, kalau ini saran saya sudah salah bisa benar. Itu dari masih proktor, masih kecil. Kalau mau materinya bagus, kecilnya bagus, mentalnya bagus. Tapi bisa jadi ada yang tidak apa ya. Dari Om Byo'an atau istilahnya dari alam. Itu mungkin ya bisa jadi ya itu. Tetapi itu agak bisa kalau menial dari alam langsung. Karena dia tidak nilai yang mudah-mudahan itu. Kalau dari kecil atau terotol, misal terotol Allah mau temui terotol dari ternak, itu lebih mudah. Jadi lainnya untuk membuat burung itu menjadi berkualitas yang bagus di situ. Ya tinggal kita rawat. Rawatnya harus penuh hati. Harus dengan hati, dengan tulus, ikhlas. Di situ perhatikan benar-benar cara perawatannya bagus. Jadi makan yang bagus, minum yang bagus. Kalau saya minumnya itu hampir setiap hari itu tak kasih minum madunya. Kalau nggak diminum ya dijangkrenya itu. Di sekitar suri dijangkrenya itu kasih madu. Tinggal dimakan burungnya. Jadi nanti biar, apa, dia tetap sehat. Dia kuat-kuat, bagus lah burungnya itu. Jadi nggak rentang, apa ya, sakit gitu loh. Walaupun ada musim hujan atau musim yang dingin, dia tetap hangat badannya itu. Jadi masih berlangsung untuk kekebalan tubuhnya itu. Koleksi burungnya sudah sekitar berapa? Terus kejuaraan mana saja yang pernah dihikuti? Koleksi kami ya itu ada, sebenarnya ya lumayan banyak burung-burung kami yang ada namanya Palapa tadi, kemudian ada Sonic, ada S.U., kemudian ada Reborn, ada Iconic, ada Yurtical, ada Supernova, ada Sunrise, ada Dragon, ada yang ini Butterfly juga, juga ada. Kemudian ada yang baru anaknya kemarin tak namain itu namanya Rolex Daytona itu anaknya dari Palapa. Alhamdulillah juga maternya berapa sekali ya, kemarin juga ada orang yang tertarik mau Minang itu, tapi saya karena apa ya, masih sayang sama burungnya itu, padahal burung itu sudah. Padahal burung itu sudah, padahkan kaki, alhamdulillah sudah normal kembali, jadi bagus lagi ya itu. Tapi mereka tertarik, aku minta itu mah, aku masih sayang burung itu karena mau tak, ini karena apa, konser yang di lapangan dulu gitu. Nah kan ring kami ini belum, konser di lapangan orang yang tengah F12 loh, ini kan baru kemarin itu kan baru, apa berhasilnya istilahnya sudah banyak, baru 14 ring lah kami yang ini, yang baru berhasil itu. Maksudnya kita bisa hidup, itu kan ada, juga ada bercinanya, ada jantanya, bercinanya itu ada 12, 3, 4 lah bercinanya itu. Dan yang lainnya jantan, ya Alhamdulillah yuk. Kami itu pengen, ya anak-an dari ternakan kami itu juga bisa di lapangan, itu bisa konser gitu loh. Tapi kan sudah cepat ada diambil dan dibeli sama, ya Alhamdulillah sama jurangan-jurangan lah itu yang berani ya, karena kami itu harga anakannya itu sekitar 15 juta. Kalau memang sama brand just, ya kami potong lah, ya kita kurangin, bisa 1 juta, 14 jutaan ya gitu. Kompetisi di mana sih yang pernah diikuti, terus juara apa aja? Kompetisi yang pernah kami ikuti, ya Alhamdulillah sama tim, banyak mah dari Pia Raja, dari Pia Valentine, kemudian dari Kejurnas, Kokop Danas itu. Karena diberanjangan itu ada namanya komunitas, jadi disitu biasanya kumpul satu titik disitu. Kalau ada Kejurnas, Kokop Danas itu kumpul satu titik, jadi seluruh Indonesia itu datang disitu untuk meramekan acara tersebut. Nah disitu ada banyak nanti dari, mungkin dari Batavia, dari Tangerang, Kerawang, Purwokerto, Jogja, di Jawa Tengah lah semuanya itu, termasuk Semarang dan teman-teman itu, Jawa Timur juga. Itu semua habis, kadang Bali pun turun ke Jogja juga. Menurut Jogja, ada kesan yang paling, mungkin yang paling berkesan ya, pelombaan di mana itu? Ya, yang paling berkesan ya, hampir setiap event, mas kami, Alhamdulillah, mas, tapi yang paling saya, apa ya, saya mungkin hoki ya, gitu ya. Dan saya seneng itu, waktu pas di lapangan banteng itu, kalembilah, Pak Lapa itu dapat juara satu, kemudian dapat mendalimak disitu. Ya itu waktu itu, Pak EO-nya RI, waktu itu RI, Raja Bali Indonesia, Raja Bali Indonesia, gitu ya. Ya, yang menyerahkan langsung aja panglimanya sendiri. Jadi, cara-cara ke kami, kemudian, ya Alhamdulillah, ya kami seneng lah, Bangka, dengan Budaya Pak Lapa itu, ya mudah-mudahan nanti jadi burung-burung yang prestasi lah, gitu. Terus, dalam menghadapi kompetisi itu, persiapan apa aja yang menyenangkan melakukan itu? Ini tempatnya mau ada Piala Raja ya, siapannya apa? Ya, persiapannya sebenarnya, ya seperti biasanya, kita kasih makan burung, jadi setiap hari ini bisa diimbun, ya kita embunkan. Kalau misalnya nggak hujan, ini musim-musim hujan, kalau nggak hujan kita embunkan. Kalau musim panas, ya kita embunkan, diambil tiap hari lah kita embunkan. Ujian pada siang hari kita jemur seperti ini, kita jemur panas di bejar-bejar aja, apa gitu, biar ilahnya itu muncul. Karena pada intinya, saya pribadi ya, saya pribadi itu, burung beranjangan itu sebaiknya muncul dulu birahnya, kalau mau tampil itu, nah udah muncul birahnya, baru kita bisa tahu untuk nyetiknya bagaimana. Kalau belum muncul birah aja, itu sama nyetik bagaimana, kita nggak tahu. Kalau nggak birahnya muncul, nanti kan dia, kita tinggal kita setting di lapangannya. Teman-teman, kita bisa ngumpul tentang itu ya, yang terbicara kan harus dilatih dulu. Bukan adanya tadi, event-event yang lainnya, nantinya di lapangannya, ada sepertama, ada cover, ada kompok prestasi, gitu-gitu. Kemudian ada event-event apa yang itu, biar kita tahu, termasuk sama kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Nanti misalnya dikumpul gimana, nggak akan bareng, nanti kita tahu gimana untuk menyetik itu lho. Burungnya itu, bayar ketemu dulu settingan burungnya itu, supaya nanti bisa tampil maksimal, tampil optimal. Bisa tampilkan terbaiknya waktu pas lomba di event-event, kayak gitu. Kalau harga burung yang paling mahal, berapa? Kalau harga burung yang paling mahal itu relatif, tapi kalau kemarin kan ada ditanya, berapa harga apa-apa? Saya bilang 1M. Kalau mau, kalau enggak, ya sudah. Ini maskotnya F. Jogja, itu kan juga indukan di sini. Sayang loh masih, gitu lho. Ini memang gajoknya, gitu lho. Orang, taunya F. Jogja, ya apa apa itu, gitu. Mungkin jenang ada pesan buat pandemen burung juga masyarakat luas memelihara burung itu ternyata ini ya, memberi nilai positif dan nilai ekonomi ya. Kesannya apa, jenang? Kesannya, atau kesannya kalau melihara burung itu, itu menjadi apa ya, seneng. Kita itu bisa di, kalau itu, kalau di rumah pun bisa ngelaras gitu lho, mas. Bisa seneng kita bisa malah betah di rumah, karena ada pekerjaan yang nilai kerjaan di rumah. Tetapi itu bisa menghasilkan, karena dia ada nilai ekonomisnya. Bisa kita jual, nah ini kalau misalnya lihat ternak kan bisa kita jual. Dan burung pun misalnya itu, burungnya bagus ya, kalau ada yang lirik, ada yang suka ya bisa harganya di mahal. Itu kan jadi dulu belinya berapa, misalnya Rp5.000, Rp8.000, Rp5.000.000, Rp5.000.000, Rp8.000.000, Rp10.000.000, Rp10.000.000. Ternyata dia dengan dirawat dengan perwati, dengan hati yang baik, yang kulus, ikhlas, gitu. Dan nanti jadi bagus, harganya bisa tinggi, bisa sampai Rp100.000.000, Rp200.000.000, Rp300.000.000, sebaliknya itu lah, sampai 1M itu tadi. Ya gitu, kalau misalnya mereka mau, itu tergantung. Jadi orang yang namanya seneng, itu kan mahal harganya. Nah, ada di situ. Wah, seneng nggak ya? Biar apa, orang gara-gara ya. Waktu pengen memiliknya, dibeli ya, gitu. Ya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.